Film kordata Kordata merupakan kelompok hewan yang tubuhnya memiliki tulang belakang Terdapat tiga hal yang membedakan film kordata dengan film lainnya Antara lain adalah notokort Notokort adalah suatu tangkai pendukung tubuh di bagian dorsal Tepatnya di bawah susunan sarap Pada hewan vertebrata, semua embryonya memiliki notokort Film kordata terbagi atas empat subfilm Yaitu hemikordata, urokordata, cepalokordata, dan vertebrata Yang pertama, subfilm hemikordata Hewan yang termasuk ke dalam subfilm ini hidup di dasar laut yang berpasir dan berlumpur Bentuknya seperti cacing dengan belalai untuk melubangi lumpur atau pasir Kordata dorsalis di ujung atau dianggap rudimental atau tidak berfungsi Contohnya dari subfilm ini adalah planoclosus sp Yang kedua, subfilm urokordata Hewan ini habitatnya di laut Ada yang bebas dan ada yang melekat atau sesil Korda dorsalis lenyap pada masa perkembangan larva Ada yang hidup soliter dan ada pula yang hidup berkoloni Contohnya, molgula sp Yang ketiga, subfilm cepalokordata Hewan yang termasuk ke dalam subfilm ini hidup di laut dan dapat berenang bebas Tubuhnya agak transparan Berkembang biak secara eksternal Korda dorsalis tampak jelas hingga dewasa Serta mempunyai celah insang Contohnya, ambioksus sp Yang keempat adalah subfilm vertebrata Ciri umum dari subfilm vertebrata Selain memiliki tulang punggung Tubuhnya sudah terbagi menjadi kepala, dada, dua pasang anggota badan Dan ekor pada sebagian vertebrata Yang terbagi atas tujuh kelas Yaitu pertama, kelas agnata Anggota hewan kelas ini tidak memiliki rahang Siripnya tidak berpasangan Rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan Hewan ini bersifat poikiloterm Contoh hewan ini adalah Ikan lamprey Yang kedua, kelas kondroities Kelas kondroities memiliki kira-kira 850 spesies ikan Mereka memiliki rahang, gigi yang banyak, sirip yang berpasangan, dan rangka dalam yang terbuat dari tulang rawan Ikan kondroities ini memiliki 5-7 celah insang di kedua sisi pada faring Dan tidak memiliki tutup insang seperti yang biasanya ditemukan pada ikan bertulang sejati Contoh hewan ini adalah Ikan pari dan ikan hiu Yang ketiga, kelas ohtiichties Tubuh ikan bertulang sejati ini Memiliki rangka yang terdiri atas tulang keras Ohtiichties dapat dibagi menjadi dua kelompok Yaitu Sarkopterygi dan Actinopterygi Spesies yang paling banyak pada ikan kelas ohtiichties ini adalah Ikan Astenopterygi Contoh spesies ini adalah Lele dan ikan mas Terima kasih telah menonton!